bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam format sahabat kesempatan dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe subscribe channel yang paling mantap ini kawan ini ada sebuah berita yang mengagetkan kawannya ini ada berita yang mengagetkan yaitu adanya santri di pasuruan dibakar seniornya karena dituduh mencuri pelaku lempar botol berisi BBM nah ini kronologinya sebentar kawannya ini ada kronologinya bahwa seorang santri di pondok pesantreng Albert pasuruan dibakar oleh seniornya yang berinisial MHM umur 16 tahun di malam tahun baru Sabtu 31 Desember 2022 pembakaran tersebut terjadi setelah korban dituduh mencuri uang milik pelaku ya kasa reskrim polres pasuruan AKP Faruk As Hadi Haiti mengumumkakan setelah tuduhan tersebut senior korban mendatangi korban tersangka kemudian mendatangi korban ke kamarnya dan marah-marah kata Faruk saat dikomprimasi Senin 2 Januari 2023 tak disangka tersangka kemudian melempar botol air mineral yang berisi bahan bakar minyak atau BBM jenis jenis pirtalait ke tembok dekat korban cairan BBM tersebut tumpah ke tubuh korban tersangka lalu menyalakan korek api ke tubuh korban hingga tubuh korban terbakar kata dia akibat pembakaran tersebut INF mengalami luka bakar di tubuh dan bagian punggungnya dia dilarikan ke rumah sakit Husada Pandaan dan dirujuk ke rumah sakit umum daerah Sidoarjo luka bakar yang dialami korban di punggungnya kata Faruk sedangkan senior korban yang melakukan pembakaran telah ditangkap nah ini kawan ya sekilas info saja nah ini artinya revolusi mental ini belum belum berjalan ya masih banyak kekerasan-kekerasan yang lain nah inilah ya harusnya disantri itu kan belajar ya di pondok pesantren saat ini harus banyak belajar apalagi kalau terjadi pembakaran begini ya kita lihat saja seperti apa benar-benar tidak terjadi lagi yang seperti ini kawan ya ini saja ada informasinya ikuti terus perkembangan channel YouTube saya kawan baikkan videonya selamat menikmati selamat menikmati